Kita lanjut bahas spoiler BTTA Bisa 220, oke langsung sebanyak mang mingmeng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Shouyan langsung tersenyum ketika dia mendengar ucapan dari kerangkah hitam dan kali ini Shouyan langsung menjawabnya, tenang saja aku tidak akan pernah mengecewakan dirimu. Api trate amarah Buddha lima warna yang ada di tangan Shouyan secara perlahan mulai berputar, dia menulai pada Sun Er, kemudian mengatakan Sun Er segeralah mundur sejauh mungkin bagaimanapun juga. Kekuatan penghancur dari api trate amarah Buddha lima warna benar-benar sangat menakutkan, bahkan Shouyan dia sendiri tidak akan pernah bisa menahannya jika berada di dalam jarak yang terlalu dekat. Sun Er langsung menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, baiklah kakak Shouyan kau berhati-hatilah. Setelah mengatakan hal tersebut, tubuh dari Shouyan segera menjauh dari Shouyan. Gu King Yang segera melambahkan tangannya yang kemudian dia mengatakan, kita semuanya juga harus bergerak mundur untuk menjauh dari tempat ini. Semua orang yang termasuk melompok dari Gu King Yang, Shouyan, Chai Lin, Yun Yun, dan juga yang lainnya langsung menjauh dari tempat ini. Tatapan mata dari kerangka hitam melihat pada Shouyan, yang kemudian dia mengatakan, Shouyan, mungkin ini pertama kalinya bagi dirimu melawan seorang elit Banseng yang asli. Jika begitu, izinkan aku memberitahu dirimu betapa besar perbedaan antara kelas Daozun dan juga kelas Banseng. Menurut ucapan dari kerangka hitam membuat Shouyan hanya bisa tersenyum. Dia kemudian mencuntikkan jarinya dan api tratea marah Buddha lima warna yang ada di tangannya ini telah melesat sambil berputar dengan cepat. Hal ini menuju kerangka hitam yang ada di depan sana. Banyak energi pemusnahan yang dipancarkan dari api tratea marah Buddha lima warna. Sebuah cahaya berwarna hijau tiba-tiba saja keluar dari tatapan mata kerangka hitam. Selanjutnya, kerangka hitam ini pun mengeluarkan kabut hitam yang cukup tebal dari dalam tubuhnya. Hal ini segera disusul dengan suara armor 10.000 tulang jiwa. Dalam sekejap, kabut hitam itu pun telah berubah menjadi banyak tubuh jiwa. Dan hal ini segera menempel pada kerangka hitam. Selanjutnya, ada banyak tulang-tulang kecil telah tumbuh di kerangka hitam tersebut. Dan kemudian berubah menjadi armor hitam yang terbentuk dari banyak tubuh jiwa. Kerangka hitam itu pun yang sudah menggunakan armor berwarna hitam segera mengatakan pada Shoyen. Aku orang tua ini ingin melihat apakah api tratea milikmu yang diklaim sebagai kekuatan penghancur yang luar biasa berguna untuk bisa melawan armor 10.000 tulang jiwaku. Baru saja kerangka hitam dari tetua kuyo berkata seperti itu. Api tratea marah buda lima warna jaraknya sudah sangat dekat. Detik berikutnya, Api tratea marah buda benar-benar menabrak kerangka hitam dan menimbulkan ledakan yang luar biasa. Seluruh tempat ini langsung berubah menjadi keheningan. Dan detik berikutnya, Badai api raksasa kiri telah muncul dalam sekejap. Gelombang energi yang cukup menakutkan langsung tersebar. Membuat bebatuan yang berada di dalam tempat ini pun langsung diterbangkan. Raut wajah dari banyak orang telah berubah menjadi ketakutan ketika mereka melihat pemandangan dari badai api raksasa. Jiu Feng, Hun Yu dan juga kelompok mereka telah menunjukkan ekspresi yang cukup jelek. Tidak ada satupun dari mereka yang bisa membayangkan bahwa sebenarnya Shoyen mampu melepaskan kekuatan penghancur yang sangat menakutkan. Padahal dia hanya berada di tahap gosun dan ledakan. Dari api tratea marah buda lima warna ini bahkan tidak akan pernah bisa dicapai oleh seseorang yang memiliki teknik dou. Kelas Tian tingkat menengah. Kekuatan mengerikan dari badai api raksasa yang ada di tempat ini adalah sesuatu yang tidak bisa diremehkan. Bahkan sosok ilusi besar dari pinik surga yang ada di langit juga telah terkena imbas dari kekuatan tersebut. Tubuhnya yang besar pun bergetar sebelum pada akhirnya. Sosok ilusi dari pinik surga itu juga langsung hancur. Jiu Feng yang jiwanya terhubung dengan pinik surga itu pun dia langsung memuntahkan darah segar. Raut wajah dari Jiu Feng kini juga telah berubah menjadi sangat pucat. Jelas dirinya telah menderita serangan balasan yang sangat mengerikan. Para ahli yang berada di tempat ini benar-benar menyaksikan kekuatan yang sangat dahsyat. Mereka tidak berani tinggal lagi dan kemudian buru-buru melarikan diri sejauh mungkin. Shou Yan yang masih berdiri di langit tatapan matanya terus melihat pada badai api yang dianggap cukup indah. Namun ekspresi diraut wajah Shou Yan tidak setenang biasanya. Dan ini merupakan pertama kalinya bagi seorang Shou Yan bertarung melawan seorang elit Banseng yang asli. Meskipun api terhati amarah Buddha sangat kuat. Namun Shou Yan juga mengerti kekuatan dari seorang Banseng tidak bisa diremehkan. Setelah beberapa saat membakar seluruh tempat ini, badai api itu pun pada akhirnya secara perlahan-lahan telah melemah. Dan sekarang ada sebuah lubang yang cukup besar bisa dilihat oleh banyak orang di tempat. Dari tetua Guyo sebelumnya berada tatapan mata Shou Yan melihat pada lubang itu dan dia telah menemukan bahwa sebenarnya kerangka hitam dari tetua Guyo masih berdiri dengan tegak. Seolah-olah tidak terjadi apapun sebuah kekembiraan. Ini telah muncul dalam tatapan mata orang-orang dari klan Hun ketika mereka menyaksikan kerangka dari tetua Guyo masih tidak apa-apa. Hal ini membuat Hun Yu segera mengatakan sebenarnya hal itu berhasil menahan serangan menakutkan dari Shou Yan. Sementara raut wajah Shou Yan telah menegang, dia tidak percaya bahwa sebenarnya api terhati amarah Buddha lima warna tidak bisa memberikan kerusakan pada kerangka hitam Guyo. Namun detik berikutnya letak, 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 letak. Permukaan dari kerangka hitam itu mengeluarkan suara retakan dan armor hitam tiba-tiba saja langsung hancur. Pada akhirnya Setelah kehancuran armor hitam Kerangka hitam dari Guyo Sekarang juga telah meledak Gembiraan dalam tatapan mata orang-orang klan Hun Ini telah berubah menjadi kengerian Dan raut wajah mereka terlihat cukup pucat Ketika kerangka hitam itu telah berubah menjadi debu Tubuh asli dari tetua Guyo Yang sejak tadi tidak melakukan pergerakan Tiba-tiba saja dia membuka matanya Lalu memuntahkan darah segar Raut wajah dari tetua Guyo Ini juga telah berubah menjadi cukup pucat Dia mengusap bekas darah yang ada di sudut mulutnya Dan tatapan matanya Melihat pada Shoyen sambil mengatakan Baiklah tidak heran jika dirimu telah berhasil memaksa orang-orang Dari klan Hun untuk kembali Dengan kekalahan telak Shoyen kau benar-benar memiliki sebuah kemampuan Meskipun kau telah melukaiku dengan cukup serius Aku hari ini masih akan mengambil nyawamu Baru saja tetua Guyo berkata seperti ini Ada sebuah tinju emas Yang dengan kejam akan menghantam kepala dari tetua Guyo Melihat serangan yang sangat menakutkan Membuat tetua Guyo secara paksa menekan luka di dalam tubuhnya Yang kemudian dia mengajutkan tangan Untuk bertabrakan dengan tinju emas raksasa Pada akhirnya Ketika dua tinju itu pun saling bertabrakan Sebuah ledakan kembali terdengar dan kali ini tubuh kingkong emas raksasa telah terdorong mundur beberapa langkah Karena sebenarnya yang melancarkan tinju tadi merupakan Shoyen yang telah berubah menjadi kingkong emas raksasa Tetua Guyo tubuhnya juga terdorong mundur satu langkah Dia menstabilkan tubuhnya Yang kemudian melihat pada kingkong emas Sambil mengatakan Kau memang memiliki kemampuan Namun kau masih kurang Jika ingin membunuh orang tua Sepertiku Tetua Guyo mengetahui Bahwa sebenarnya kingkong emas ini Merupakan Shoyen Yang telah berubah wujud Raut wajah dari tetua Guyo Telah sekali lagi dipenuhi dengan keganasan Yang kemudian dia mengatakan Karena kau sudah menggunakan api teratai yang marah Buddha milikmu Yang sangat kau banggakan Kemungkinan saat ini kau Sudah tidak akan mampu mengeluarkan benda itu lagi Dan kau harus segera ikut Bersama dengan diriku Tangan besar dari tetua Guyo Tiba-tiba saja meraih ke arah Shoyen Hal ini Berubah menjadi tangan hitam raksasa Yang telah muncul di hadapan Shoyen Dan dengan paksa Akan menarik tubuh kingkong emas milik Shoyen Namun Ruang yang berada di belakang Shoyen Tiba-tiba saja berfluktuasi Sebuah retakan spasial kini telah muncul Dan sosok dari Yalau Benar-benar telah hadir Kemudian dia mengatakan Guyo Apakah sebenarnya kau sudah menjadi orang yang tidak tahu malu Dengan menyerang anggota generasi muda Terlepas dari statusmu saat ini Guyo pun cukup kaget Ketika melihat kemunculan dari Yao Chen Yang kemudian dia mengatakan Yao Chen Sementara Shoyen juga cukup tercengang Dengan kemunculan dari gurunya Yang kemudian Shoyen berkata Guru Kenapa kau ada di tempat ini Padahal Shoyen belum menghancurkan Gulungan spasial yang diberikan oleh Yalau Namun Bagaimana bisa orang itu Muncul di tempat ini Sambil melihat pada Shoyen Yalau pun tersenyum Lalu dia mengatakan Kau telah berada di wilayah kuno ini terlalu lama Dan membuatku cukup khawatir Oleh karena itu Aku telah mencari kesempatan untuk langsung bergegas Menyusul dirimu Tidak terduga Aku benar-benar menemukanmu Di dalam situasi yang cukup berbahaya Namun titik berikutnya Yalau merasa cukup bangga dengan Shoyen Lalu mengatakan Sebenarnya kekuatanmu juga telah meningkat Dalam kurun waktu beberapa bulan Kau benar-benar telah melebihi harapanku Kelompok dari Sunar yang berada kejauhan Hanya bisa menghilang nafas lega Ketika melihat kemunculan dari Yalau Selanjutnya Atapan mata dari Yalau Melihat pada Kuyau Lalu dirinya berkata Kuyau Kau bisa dianggap sebagai bagian Dari generasi tua Dan memiliki reputasi Di seluruh dataran tengah ini Bukankah kau tidak tahu malu Karena telah berani memberikan serangan Terhadap generasi muda Ekspresi Kuyau Telah berubah menjadi cukup suram Ketika mendengar ucapan dari Yalau Yang kemudian dia mengatakan Tidak ada yang namanya tidak tahu malu Di dalam Clan Hun Kita akan menggunakan berbagai trik Selama kita bisa menyelesaikan Sebuah misi Dan ini Benar-benar relucan bagimu Untuk berkata seperti itu Pada orang-orang Dari Clan Hun Mendengar ucapan dari Kuyau Yalau hanya bisa tertawa Yang kemudian dia mengatakan Benar Lupakan saja kata-kataku Karena kebobrokan dari Clan Hun Adalah sesuatu Yang dianggap cukup wajar Menindas anggota generasi muda Tidak memamerkan kemampuanmu Kenapa kita Tidak saling bertarung saja Bagaimana Kuyau Apakah kau setuju Raut wajar dari Kuyau Langsung berkedut Karena dia mengetahui Bahwa sebenarnya Yalau Juga telah berada di tahap Banseng Jika kekuatan Kuyau saat ini Berada di puncaknya Dan dia tidak sedang terluka Kemungkinan dia akan bisa melawan Yalau Namun Untuk melakukan pertarungan saat ini Peluang kemenangan yang akan didapatkan Kuyau Jauh lebih rendah Dari sebelumnya Meskipun Kuyau tahu Bahwa dia tidak akan pernah bisa menang Ketika melawan Yalau Namun Kuyau masih berkata Yao Chen Kau seharusnya tidak bertindak arogan Di hadapanku Para ahli Di dalam Klan Hunku Bukalah sesuatu yang bisa dibandingkan Dengan pavilion bintang jatuh milikmu Apa yang bisa kau lakukan Jika aku memanggil para hantu tua Dari Klan Hun Untuk keluar saat ini Baru saja setetua Kuyau mengatakan hal tersebut Kelompok dari Sun Er yang berada di belakang sana Segera terbang Dan mendekat pada Yao Chen Serta Shou Yan Lalu Sun Er mengatakan Klan Gu kita tidak takut padamu Jika ingin bertarung Dalam hal jumlah Sun Er Segera mengepalkan tinjunya Yang kemudian gulungan spasial Kini langsung muncul Dengan cepat hal itu langsung dihancurkan Gluktuasi spasial pun menyebar Segera setelah itu Berubah menjadi lubang hitam Dan sosok tua secara perlahan Berjalan keluar Dari dalam lubang hitam tersebut Sambil mengatakan Tidak disangka bahwa tempat ini Menjadi cukup ramai Shou Yan Segera menolak pada siapa yang telah berbicara Yang ternyata itu merupakan Tetua Tong Suan Tatapan mata dari tetua Tong Suan Segera melihat pada Shou Yan Lalu dia tersenyum Sambil mengatakan Shou Yan Akhirnya kita bertemu lagi Detik berikutnya Tetua Tong Suan Menyapu tubuh dari Shou Yan Dan sebuah keterkejutan pun melintas Di raut wajahnya Tidak menyangka Bahwa sebenarnya Shou Yan Telah mencapai tahap kekuatan seperti ini Selanjutnya Tatapan mata dari tetua Tong Suan Melihat pada Yalou Sambil mengatakan Kau pasti adalah Yosunze Orang yang namanya Telah mengguncang seluruh dataran tengah saat itu Tapi saat ini Nama Yosunze sudah tidak cocok Dan lebih cocok Untuk memanggilmu Sebagai Shem Yalou Yalou buru-buru menangkupkan Dua tangannya pada Tong Suan Segera setelah itu Dia mengucapkan beberapa kata yang cukup sopan Terhadap tetua Tong Suan Gu King Yang Kemudian mengatakan Tetua Tong Suan Situasinya telah menjadi seperti ini Tetua Tong Suan Hanya bisa mengerutkan keninya Setelah mendengarkan ucapan Dan juga penjelasan dari Gu King Yang Dia kemudian melihat pada Gu Yalou Yang ada di depan sana Sambil mengatakan Len Hun Kalian masih saja arogan Seperti biasanya Ekspresi dari Gu Yau Telah terlihat sangat jelek Ketika dia juga melihat Kemunculan dari tetua Tong Suan Di tempat ini Tong Suan dan juga Yalou Keduanya Merupakan elit Ban Seng yang asli Dan Gu Yau Serta kekuatan dari Clan Hun Mungkin tidak takut Jika harus berhadapan dengan Pavilion Bitang Jatuh Namun mereka semuanya Yang berasal dari Clan Hun Harus berhati-hati Jika berhadapan dengan Clan Gu Karena sebenarnya Kekuatan Clan Gu Dan juga Clan Hun Untuk saat ini bisa dianggap Setara Hun Yu Dan juga orang-orang Dari Clan Hun lainnya Langsung terbang Kesamping dari Tetua Gu Yau Dan ekspresi wajah mereka Telah berubah menjadi cukup jelek Tidak menyangka Situasinya akan berubah Menjadi seperti ini Hun Yu Lalu bertanya Tetua Gu Yau Apakah kita perlu Memanggil ahli lain Dari dalam Clan Hun Mata dari Tetua Gu Yau Langsung berbinar Lalu dia bertanya Apakah kau pernah melihat Hati bodhisatwa Hun Yu Ragu-ragu sejenak Sebelum makinnya Dia menggelengkan kepalanya Tetua Gu Yau Langsung mengerutkan keningnya Dan dia berkata Pada Hun Yu Jika begitu Mari kita pergi Anggota Clan Gu Juga berada di dalam tempat ini Dan Dan jika kita Mau menggil para ahli yang lainnya Kemungkinan mereka juga akan melakukan hal yang sama Pada saat itu Pasti kelompok kita akan mengekspos Sebagian kekuatan Yang kita miliki Hal tersebut Benar-benar tidak menguntungkan Medar ucapan dari Tetua Gu Yau Membuat Hun Yu Merasa tidak puas Namun Bagaimanapun juga Situasinya Telah berubah Dan juga berbalik Tetua Gu Yau Saat ini telah terluka Oleh api terata yang marah Buddha Lima warna milik Shoyen Membuat dia cukup sulit Jika harus melakukan pertarungan Dengan seorang Elit Banseng Selain itu Meski di tempat ini Juga ada kelompok Dari suku penik Iblis surgawi Mereka Tidak akan pernah mau Memanggil para ahli Dari dalam klan mereka Untuk membantu klan Hun Di dalam pertarungan Bagaimanapun juga Burung-burung bau itu Tidak akan pernah berani Melawan kekuatan Seperti klan Gu Tatapan mata Gu Yau Melihat pada Tetua Tong Suan Yang kemudian dia mengatakan Tong Suan Kau tidak perlu mengatakan Ngomong kosong seperti itu Setelah aku pulih sepenuhnya Maka diriku Yang akan menemani kau Di dalam pertarungan Menurut ucapan dari Tetua Gu Yau Membuat Tetua Tong Suan Hanya bisa tersenyum Dia tahu Bahwa maksud dari Gu Yau Adalah ingin mundur Dari tempat ini Detik berikutnya Mata dari Tetua Gu Yau Juga telah melihat Pada Sio Yan Serta Yalou Dia mengucapkan sebuah ancaman Selain itu Sio Yan Yao Chen Aku akan memberikan peringatan Bahwa tidak ada satupun dari orang Yang telah menjadi target Aulat jiwa Akan bisa meloloskan diri Dengan mudah Pavillion bitang jatuh Telah ditakdirkan Untuk diubah menjadi debu Oleh klan Hun Milikku Kalian saat ini Masih memiliki waktu Untuk bersenang-senang Makan nikmatilah Waktu itu Sebelum merasakan kehancuran Dari Pavillion bitang jatuh Mendengar ucapan dari Gu Yau Membuat Yalou Segera tertawa Lalu mengatakan Tidak perlu bagimu Untuk mengkhawatirkan Hal seperti itu Pavillion bitang jatuh Milikku Adalah tulang yang keras Jika Aulat jiwa benar-benar ingin Dan ditinggal di dalam tempat ini Pada akhirnya Pada akhirnya Mereka juga berbalik Lalu pergi Shouyan Tapi kenapa Tapi kenapa kau belum puas juga Untuk saat ini Tidak ada yang bisa kita lakukan Jika mereka ingin pergi Klan Hun itu terlalu kuat Apabila kita terlibat Di dalam pertempuran Habis-habisan Maka Kita adalah orang Yang akan menderita Kerugian Tetua tongsuan Yang berada di samping Dari Yalou Tiba-tiba saja Mengagukan kepalanya Yang kemudian Dirinya mengatakan Apa yang diucapkan oleh Saudara Yau Chen Memang benar Klan Hun itu sangat misterius Dan juga tidak terduga Sangat sulit Untuk berurusan dengan mereka Bahkan klan Kukita Tidak berani Untuk memojokkan Klan Hun Dan mampu menakut-nakuti Mereka Sudah bisa dianggap Sesuatu yang baik Namun Karena masalah dari Pohon Kuna Berdisatwa Yang ada di tempat ini Telah selesai Kita harus segera kembali Menuju alamku Tidak mudah Bagi orang-orang tua Di dalam klan Gu Membiarkan Sun Er Keluar Dalam kurun waktu Yang cukup lama Jika kita menundanya Kemungkinan orang-orang tua itu Akan muncul ke tempat ini Sendirian Dan menjemput Nona Sun Er Sebuah keengganan Kini telah muncul Di raut wajah dari Sun Er Ketika dia mendengar ucapan Dari tetua tongsuan Bagaimanapun juga Para tetua dari klan Gu Tidak akan pernah Membiarkan Sun Er Berkeliaran Di dunia luar Dalam jangka waktu Yang cukup lama Sebelum dirinya Mencapai tahap Dao Seng Selanjutnya Mata dari Sun Er Melihat pada Shou Yan Lalu dia mengatakan Kakak Shou Yan Kau harus berhati-hati Klan Hun itu Mereka semuanya Memiliki pemikiran Yang sempit Dan mereka Pasti akan membalas dendam Atas apapun yang terjadi Di dalam tempat ini Kali ini Bahkan kau telah membuat Tetua Gu Ye Menjadi terluka Dan itu Kerugian yang cukup besar Mereka Pasti tidak akan pernah Bisa menahan amarah Tentang hal ini Begitu mereka diberikan Kesempatan Kemungkinan mereka Akan segera berurusan Dengan pavilion Bintang jatuh Shou Yan hanya bisa Menganggukan kepalanya Karena dia mengerti Bahwa klan Hun Tidak akan pernah Tinggal diam Hal ini Membuat Shou Yan Segera berkata dalam hati Sepertinya aku harus Segera melakukan Retreat Dan juga memurnikan Hati bodhisatwa Untuk bisa naik Menjadi level Banseng Ataupun Dozeng Jika tidak Maka pavilion Bintang jatuh Akan berada Di dalam bahaya Yang besar Ketika klan Hun Melakukan penyerangan Tiba-tiba Sejata Tua Tong Suan Tertawa Sambil mengatakan Kalian tenang saja Klan Gu Telah memantau Pergerakan Dari klan Hun Dan kita Pasti akan segera Mendapatkan kabar Apapun Jika sampai klan Hun Membuat pergerakan Yang besar Selain itu Mereka setidaknya Perlu mengirimkan Dua elit Banseng Untuk bisa menghancurkan Pavilion Bintang jatuh Formasi seperti ini Adalah sesuatu Yang tidak akan Pernah diungkapkan Oleh klan Hun Selama bertahun-tahun Maka dari itu Kalian tidak perlu khawatir Tentang hal itu Jika klan Hun Benar-benar berani Melakukan serangan Pada pavilion Bintang jatuh Maka klan Gu Kita Tidak akan pernah Tinggal diam Dan akan bergerak Memberikan bantuan Shou Yan Kau saat ini Merupakan pemilik Dari Batu Giyok Dewa Kuno Tose Dan kita Tidak akan pernah Membiarkan benda itu Terjatuh Ketangan klan Hun Menengar ucapan Dari tetua Tong Suan Membuat Shou Yan Segera tertawa Lalu mengatakan Jika begitu Mungkin kita akan Merepotkan tetua Tong Suan Tetua Tong Suan Segera melambatkan tangan Dia sekali lagi mengatakan Itu hanyalah sebuah masalah kecil Sudahlah Kita harus segera kembali Shou Yan Selamat tinggal Dan sampai berjumpa lagi Setelah mengatakan hal tersebut Tetua Tong Suan Menangkupkan kedua tangannya Pada Yalou Dan dia Mengajak para ahli Seperti Sun Er Huking Yang Dan juga yang lainnya Meninggalkan tempat ini Dengan cepat Mereka pada akhirnya Langsung menghilang Sementara Shou Yan Menarik nafas dalam-dalam Ketika melihat kelompok dari Sun Er Telah pergi dari tempat ini Tatapan mata Shou Yan Sekali lagi melihat Pada dataran yang luas Dari wilayah gurun kuno Dia dengan lembut mengatakan Semuanya Karena masalah di tempat ini Sudah selesai Mari kita pergi Dan saatnya kembali Untuk pulang Setelah masalah pohon kuno Berdisatpa benar-benar Telah selesai Kelompok dari Shou Yan Kini Telah kembali pulang Dan menghabiskan beberapa waktu Di dalam perjalanan Menuju pavilion Bintang jatuh Tidak diragukan lagi Shou Yan merupakan orang Yang telah memperoleh Paling banyak Dalam hal keuntungan Selama perjalanan Menuju wilayah gurun kuno ini Dia Tidak hanya bisa bermeditasi Di bawah pohon perubah Berdisatpa Namun Shou Yan Juga telah mendapatkan Hati berdisatpa Dan telah disembunyikan Di dalam tubuhnya Tentu saja Shou Yan saat ini Juga masih memiliki Sebelas benih berdisatpa Yang dia simpan Di dalam cincin penyimpanan Bagaimanapun juga Benih berdisatpa Merupakan sesuatu yang Sangat berharga Banyak mata ahli Yang berada di tahap Daosun Akan dipenuhi dengan keirian Ketika mereka melihat Benda tersebut Karena benih berdisatpa Juga mampu meningkatkan Peluang seseorang Untuk bisa naik Ketahap panseng Meskipun Shou Yan cukup senang Dengan hadiah yang dia dapatkan Namun Yang paling membuatnya gembira Adalah Shou Yan berhasil Mencegah kelompok dari Hun Yu Untuk mendapatkan apapun Hal ini Membuat Shou Yan tanpa sadar Tersenyum sendiri Bagaimanapun juga Kelompok Hun Yu Telah menghabiskan banyak usaha Untuk bisa sampai Di wilayah gurun kuno Namun Mereka hanya bisa pulang Dengan tangan kosong Cerita kemudian berpindah Ke pavilion bitang jatuh Kelompok Shou Yan Telah beristirahat Selama seminggu penuh Setelah mereka kembali Dari wilayah gurun kuno Shou Yan kali ini Tidak langsung memurnikan Hati berdisatwa Karena dia mengetahui Harus memperbaiki Dan juga menyempurnakan Hati berdisatwa itu Sebelum benar-benar digunakan Jika tidak Kemungkinan akan ada sesuatu Yang terjadi Pada tubuh Shou Yan Saat memikirkan hal ini saja Membuat Shou Yan Menghabiskan banyak waktu Untuk bisa mencapai Kondisi puncak Selama periode waktu Satu bulan Di dalam pavilion bitang jatuh Dan di saat yang sama Dia Serta Yalou Telah mencoba yang terbaik Untuk mempersiapkan Segala hal Yang bisa meningkatkan peluang Dari seorang Shou Yan Bisa naik Ketahap tanseng Berlepas dari apakah itu Pil obat Harta alam Ataukah yang lainnya Dan semua orang yang berada Di pavilion bitang jatuh Mengerti Jika Shou Yan benar-benar bisa naik Ketahap tanseng Maka sekali lagi Kekuatan Dari pavilion bitang jatuh ini Akan melonjak Dua banseng Adalah barisan yang cukup mengerikan Di seluruh dataran kuno Ketika Shou Yan sedang melakukan pelatihan Dan menunggu kondisinya Benar-benar mencapai puncak Yalou kali ini Telah berpergian Selama setengah bulan Dia kemudian Sekali lagi telah muncul Di hadapan Shou Yan Lalu Menyerahkan sebuah kotak Shou Yan Mengambil kotak tersebut Dan merasa cukup terkejut Dengan hati-hati Shou Yan membuka kotaknya Dan di dalam Ada sebuah tupai kecil Yang menyebarkan aroma obat Cukup luar biasa Shou Yan Melihat pada tupai kecil Dia terdiam sejenak Baru kemudian Shou Yan mengatakan Guru Apakah sebenarnya tupai kecil ini Merupakan pil bodhisatwa Karena Shou Yan Bisa merasakan aura yang cukup familiar Dari dalam tubuh tupai kecil ini Yalou Segera tersenyum Sambil mengagukan kepalanya Dan dia mengatakan Tepat sekali Namun sayangnya Pil bodhisatwa ini Hanya bisa memanggil Pil petir Delapan warna Jika tidak Maka efek obat yang ada di dalamnya Akan lebih mengesankan Namun Kau memiliki hati bodhisatwa Di dalam tubuhmu Dan jika ditambahkan Dengan bantuan Dari pil bodhisatwa ini Kemungkinan kau akan Segera berhasil Menembus Ketahap Banseng Ucapan dari Yalou Itu membuat Shou Yan Cukup senang Dan alasan Kenapa Yalou Menghilang Selama setengah bulan ini Adalah karena dia Pergi Mencari tempat yang sepi Untuk bisa memurnikan Benih-benih satwa Yang telah diberikan oleh Shou Yan Peluang Shou Yan Sendiri Untuk bisa memurnikan Pil obat Menggunakan Benih-benih satwa itu Terlalu rendah Dan Shou Yan Mengerti Bahwa Yalou Memiliki kemampuan Alkemis yang cukup Luar biasa Namun dirinya Hanya mampu Menarik pil petir Delapan warna Karena dia Tidak memiliki Api tulang dingin Dan hal itu Sudah diberikan Pada Shou Yan Jika tidak Dan masih memiliki Api tulang dingin Kemungkinan Yalou Akan benar-benar Mampu munculkan Pil petir Sembilan warna Shou Yan Melihat pada Yalou Yang kemudian Dia mengatakan Guru Terima kasih banyak Mendengar ucapan dari Shou Yan Membuat Yalou Hanya bisa menggelengkan Kepalanya Yang kemudian Dia mengatakan Kau tidak perlu Mengatakan hal seperti itu Antara guru Dan juga murid Untuk saat ini Kau kemungkinan Harus segera Mengambil langkah Untuk melakukan Retreat Serahkan masalah Dari pavilion Pita jatuh Dan juga aliansian Milikmu Kepada diriku Aku tidak akan Membiarkan mereka Mendapatkan Kecelakaan Apapun Yang penting Bagimu saat ini Adalah bisa dengan cepat Naik tingkat Ke kelas Banseng Jika tidak Maka kau tidak akan Memiliki kemampuan Untuk bisa menaklukkan Api teratai Pemurni iblis Ketika api itu Muncul Dalam 3 tahun lagi Kau harus tahu Api surgawi Peringkat ketiga itu Sangat menakutkan Mendengar ucapan dari Yalo Membuat Shouyan Yang bisa menganggukan Kepalanya Jika dirinya Benar-benar Mampu mendapatkan Api teratai Pemurni iblis Maka Shouyan Kekuatannya sekali lagi Akan melonjak Bahkan dia Tidak perlu takut lagi Seperti orang Dari Clan Hun Contohnya Adalah Gwiyo Yalo Menepuk bahu dari Shouyan Segera setelah itu Dia berbalik Sambil mengatakan Shouyan Lakukan pelatihan Dengan santai Dan serahkan masalah Dari Chai Lin Shouyi Sian Dan juga kekuatan Sing Lin Padaku Mereka semuanya Merupakan wanita Yang luar biasa Selama mereka Memiliki kesempatan Yang bagus Maka kekuatan mereka Pasti akan melonjak Dengan cepat Dan mereka Pasti akan membuatmu Terkagum-kagum Setelah kau keluar Dari kondisi pelatihan Chai Lin Shouyi Sian Dan juga Sing Lin Mereka semuanya Memang ada di tempat ini Tapi Mereka tidak mengganggu Percakapan Antara Yalo Dan juga Shouyan Tatapan mata Shouyan Melihat pada Chai Lin Shouyi Sian Dan juga Sing Lin Yang kemudian Dia mengagukan kepalanya Sambil mengatakan Baiklah Detik berikutnya Shouyan terdiam Dia ragu-ragu sejenak Sebelum pada akhirnya Mengeluarkan botol giok Dari dalam cincin penyimpanan Di dalamnya Ada jiwa yang cukup lemah Shouyan Menyerahkan botol giok itu Pada Yalo Sambil mengatakan Guru Di dalam botol ini Ada jiwa dari Hanfeng Kemungkinan kau Harus secara pribadi Mengurusnya Raut wajah dari Yalo Pun sedikit terkejut Ketika mendengar ucapan Dari Shouyan Tatapan matanya Ini langsung terlihat rumit Ketika melihat botol giok Pemberian dari Shouyan Ada sebuah kesedihan Telah muncul Dalam tatapan mata Yalo Tidak peduli apapun yang terjadi Yalo pernah menganggap Seorang Hanfeng Seperti putranya sendiri Dan dia Telah secara pribadi Membesarkan Hanfeng Yang merupakan Anak yatim piatu Kemudian Mengajari seluruh kemampuan Yang dimiliki oleh Yalo Pada Hanfeng Namun Yalo tidak pernah bisa Menyangka bahwa Sebenarnya Hanfeng Yang sudah dia anggap Seperti anaknya sendiri Malah menikam Dari belakang Dan itu Yang membuat Yalo Langsung meninggal Rasa sakit luar biasa Ini telah muncul Di dalam hati Dari seorang Yalo Mendapatkan pengkhianatan Dari seseorang Yang benar-benar Telah dia percaya Yalo Memegang botol Giyok pemberian dari Shouyan Dengan tangan Yang cukup bergetar Dia tidak mengatakan Apapun Namun Hanya bisa menganggukan Kepalanya Sementara Shouyan Bisa merasakan Sebuah kesedihan Ketika dia melihat Raut wajah dari Yalo Kemudian Shouyan Mengayunkan lengan bajunya Dia berlutut Di hadapan dari Yalo Kemudian Bersujud dua kali Sambil mengatakan Guru Kau telah memberikan Pelajaran yang cukup berharga Dan juga merawat diriku Kau adalah guruku Dan sudah aku anggap Seperti ayahku sendiri Murid ini Akan membantu guru Melakukan balas dendam apapun Atas semua penghinaan Dan juga rasa sakit Yang telah kau derita Yalo cukup kaget Ketika melihat Shouyan Tiba-tiba saja bersujud Dia Akan segera mengangkat tubuh Dari Shouyan Supaya berdiri Namun Cailin Yang berada di samping Shouyan Langsung memeluknya Dan dia Juga langsung berlutut Di hadapan seorang Yalo Bagaimanapun juga Cailin merupakan istri dari Shouyan Dirinya Juga harus memperlakukan Yalo Seperti ayahnya sendiri Melihat adegan seperti ini Membuat Yalo tidak berdaya Dan hanya bisa menggelengkan kepalanya Dengan mata yang berbinar Dia mengatakan Kalian Benar-benar Bocah kecil Yang sangat membanggakan Shouyan Yang sebenarnya juga Telah berada di dalam tempat ini Hanya melihat Tatapan mata dari Yalo Yang kemudian Shouyan Tersenyum Sambil mengatakan Guru besar Wajah dari Yalo Langsung dipenuhi Dengan kegembiraan Dia Melihat pada Shouyan Sambil mengatakan Haha Shouyan Kau cukup baik Yalo Langsung mengangkat tubuh Dari Shouyan Dan dia langsung Menggendongnya Segera setelah itu Tatapan mata Yalo melihat pada Shouyan Serta Cailin Sambil mengatakan Kalian berdua Cepatlah bangun Jangan berlutut seperti itu Di hadapanku Dan seolah-olah Kalian menganggapku Sebagai orang Yang benar-benar Sudah tua Menengar ucapan dari Yalo Membuat Shouyan Segera tersenyum Dia segera berdiri Yang kemudian Shouyan juga membantu Cailin Untuk berdiri Sambil memegang Kotak pemberian dari Yalo Tatapan mata Shouyan Melihat pada sebuah goa Yang berada di gunung Depan sana Kemudian Shouyan mengatakan Sudah waktunya Aku harus segera Melakukan retreat Dan tidak ada yang tahu Berapa lama aku akan Melakukan retreat ini Tapi kupikir Hal itu akan cukup lama Kalian semuanya Harus mendengarkan instruksi Dari guruku Selama periode waktu ini Cailin Shouyixian Xinglin Mereka langsung Mengagukan kepala Setelah mendengar ucapan Dari Shouyan Selanjutnya Tatapan mata Shouyan Melihat pada Yalo Sambil mengatakan Guru Hati-hatilah Dan jaga dirimu Setelah mengatakan hal tersebut Tubuh dari Shouyan pun Langsung berbalik Dan dia Memasuki goa Yang ada di depan sana Pintu batu Langsung tertutup Dengan rapat Semua orang Yang berada di hadapan Goa saat ini Hanya bisa melihat Karas Shouyan Yang akan melakukan retret Dalam jangka waktu Yang tidak diketahui Selanjutnya Yalo menarik nafas Dalam-dalam Lalu dia mengatakan Semuanya Ayo kita pergi Dan kita hanya bisa Menunggu Shouyan Untuk keluar Dari kondisi pelatihan Kemungkinan Dia pada saat itu Akan langsung berada Di tahap Tan Seng Yalo pun langsung pergi Sambil menggendong Xiao-Xiao Hal ini Diikut oleh Cailin Shouyixian Dan juga Xinglin Lalu apakah yang akan Terjadi selanjutnya Berapa lama Shouyan akan berada Di dalam kondisi Pelatihan Dan apakah dia Benar-benar Maju ke tahap Bang Seng Ataukah Dao Seng Ketika sudah Menyelesaikan Pelatihannya Tersebut Jika kalian penasarin Tunggu aja Jawabannya di next video Kau Browser Sampai jumpa